...hari ini, ini menjadi trending topik dan menjadi pembahasan seraluas. Untuk itu, pemerintah melalui press conference pada hari ini akan menjelaskan tentang gejala hepatitis, cara penularan hepatitis, apa yang harus dilakukan dan terkait dengan penjelasan-penjelasan hepatitis oleh ahlinya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Prof. Hanifah Oswari untuk menyampaikan update-nya pada kita semua. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Busroni. Kami akan menyampaikan beberapa data mengenai hepatitis akut berat yang saat ini belum diketahui penyebabnya ini. Dari data yang ada soal hepatitis akut yang kita ketahui ini, sebetulnya hepatitis akut sudah banyak di Indonesia dan setiap kali kita melihat kasus-kasus hepatitis. Tapi khusus untuk hepatitis akut berat yang banyak dibicarakan ini, karena kita belum ketahui penyebabnya yang pertama. Yang kedua, dia berat. Dan biasanya yang datang tidak seberat yang kita temukan saat ini, dan datang dalam waktu bersamaan yang cepat. Dan umumnya penyebab yang biasanya itu hepatitis A, B, C, D, E, tetapi kasus yang ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Dan lebih khususnya lagi, dia khusus menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun, tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah 10 tahun. Nah, dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada, bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu, seperti misalnya diari, mua, muntah, sakit perut, yang kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis, yaitu anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh, buang air besar, dembul, pucat, dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning. Pada saat itu, bila dokter memeriksa kadar SGOT atau SGPT, yaitu enzim hati, didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas 500 internasional unit per mililiter. Nah, bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah, dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian, bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati. Apa saja yang harus dilakukan jika kita menemukan ada tanda-tanda atau gejala hepatitis seperti ini. Yang pertama adalah kita perlu waspada. Untuk para orang tua harus waspada, bahwa ada penyakit yang memang berbahaya, tetapi dengan kita waspada, diharapkan kita tidak mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi yang berat, tetapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak. Apa saja gejala awalnya? Gejala awalnya adalah gejala saluran cerna. Jadi kita mesti waspada kalau anak-anak kita mengalami gejala saluran cerna, seperti tadi, yaitu gejala diare, mua, muntah, sakit perut, atau demam ringan. Dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning. Jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat. Karena kalau lebih berat, kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi untuk menolong anak-anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian. Karena itu, kita perlu bersama-sama bekerja sama antara pelayanan kesehatan, dokter-dokter pelayanan kesehatan baik di kuskesmas dan rumah sakit terdekat untuk bisa menemukan gejala dini dan lebih cepat lagi memberikan pertolongan. Ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan kalau kita ingin menghindarkan anak-anak kita dari hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya ini. Sampai saat ini, meskipun belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan. Beberapa virus itu misalnya adenovirus tipe 41, SARS-CoV sendiri juga diduga, juga ada virus EBV, ada virus CMV, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari virus-virus yang diduga ini menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas. Karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menjaga jangan sampai anak-anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus. Yang pertama, untuk menjaga dari saluran nafas, misalnya kita bisa melakukan tindakan, melakukan cuci tangan dengan sabun, terutama kalau saat ingin makan atau minum. Hati-hati, jagalah keberisian dengan cara mencuci tangan dengan sabun, dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang, dan tidak menggunakan alat-alat makan bersamaan dengan orang lain, serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat. Untuk menjaga infeksinya dari saluran nafas, kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal untuk penjagaan COVID-19 seperti dengan menjaga memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin COVID-19. Itu tidak benar karena kejadian hepatitis akut saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin COVID-19. Memang ada berhubungan dengan virusnya, tetapi itu pun belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung. Jadi virus-virus yang tadi kita sebutkan, itu diduga karena masih mungkin itu koinsidens, masih mungkin itu kejadian yang bersamaan, tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya. Karena itu menghubungkan virus COVID-19 sendiri dengan penyakitnya saja sudah belum bisa ditentukan, apalagi dengan vaksin COVID-19 pada saat ini. Berita seperti itu saya kira perlu diluruskan. Pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi perjalanan penyakit ini. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini, yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor HK02.02C25152022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini ke banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga sudah meminta NAKES dan PANYANKES untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pengendalian khususnya virus. Pemerintah juga sudah menunjuk Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Laboratorium FKUI untuk menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut karena ada banyak hal yang perlu diinvestigasi dari baik itu penyebab dari virusnya sendiri, juga mengapa mendadak-mendadak banyak anak-anak yang terkena bukan hanya di satu negara, tetapi di banyak negara sekaligus. Jadi saya kira informasi-informasi ini sudah juga diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai keadaan ini dan penyebabnya. Juga pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dan pasiankes untuk waspada dan siap untuk menghadapi kasus ini bila ada timbul dugahan hepatitis akut dan tiap-tiap kabupaten juga sudah ada Rumah Sakit rujukan utama untuk keadaan seperti ini. Jadi saya kira ini hal-hal yang penting walaupun kita belum tahu betul penyebab dari virus ini seperti tadi misalnya virus adenovirus 41, SARS-CoV, EBV yang dihubung-hubungkan dengan keadaan seperti ini, tetapi kita sudah tahu kira-kira apa yang mesti kita lakukan, kita sudah tahu bagaimana cara penularannya, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana untuk menangani bila terjadi kasus, bila terjadi kejadian ini dan pemerintah berserta dengan jajarannya, rumah sakit, dan seluruh pasiankes siap untuk menolong bila diperlukan oleh masyarakat. Sebagai akhir kata saya sampaikan kembali bahwa meskipun kita tahu ada hal hepatitis akut yang berat yang bisa menimbulkan kematian, para ibu jangan panik, kita waspada saja, kita temukan gejala itu dari sejak awal agar kita puja waktu untuk bisa menolong anak-anak kita lebih banyak, dan apa saja gejala awal itu, yaitu gejala saluran cerna, diare, mual, muntah, sakit perut, ini saja sudah harus hati-hati, bawalah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, jangan menunggu sampai timbul gejala lanjutan seperti kuning, karena seperti itu akan lebih lambat lagi kita menolongnya. Kalau kita bisa menolong dengan cepat, mudah-mudahan penyakit ini tidak dengan cepat berkembang menjadi buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Busroni, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih Prof. Hanifah dan Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kami membuka tanya-jawab dengan teman-teman jurnalis, izinkan kami menyapa Prof. Muhajir Effendi, Menteri PMK. Selamat bergabung Prof. Berkenan bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Dan juga hadir di Zoom ini ada Dr. Nadia Wiweko, beliau adalah jurubicara Kemenkes, dan juga Direktur Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulanti Saroso Jakarta, Dr. Sahril. Selamat pagi dan selamat datang. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih telah menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Hanifah, dan ini menjadi update penting buat kita semua di Indonesia dan semua berperan untuk bagaimana mengendalikan dan bagaimana mengatasi hepatitis di Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Baik, Prof. Hanifah, kami izin memulai untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama, dari Intan, Harian Kompas, Prof. Izin bertanya, satu, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia? Jenis kelamin, usia, status imunisasi, dasar lengkap, kemudian status vaksinasi COVID-19 dan riwayat penyakitnya. Kemudian yang kedua, apakah ini bisa menular ke orang dewasa? Yang ketiga, tata laksana awal. Apa yang... Mungkin Pak Gusroni, mohon satu-satu saja. Baik, Prof. Satu-satu. Kalau begitu, pertanyaan nomor satu, bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di Indonesia? Di sini sekolah-sekolah macamnya. Itu, Prof. Nanti kami lantikan ke nomor dua. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Gusroni. Jadi, kasus yang kita sudah temukan ini, baru dugaan kuat bahwa ini hepatitis yang berat, yang tadi dikatakan menyerimpa banyak negara. Jadi, kasus-kasus ini sekarang ini sedang dalam investigasi tim untuk kita teliti lebih jauh mengenai apa saja yang terjadi pada kasus-kasus ini dan dalam pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Jadi, saya kira akan terlalu cepat untuk saya sampaikan di sini karena ada tim yang menangani kasus ini yang sedang meramu, menyusun, mengumpulkan data. Hal-hal yang tadi ditanyakan itu lebih lanjut. Dan saya kira hal itu akan dilaporkan juga kemudian oleh Kemenkes. Baik, Prof. Kemudian yang nomor dua, apakah ini bisa menular kepada orang dewasa, Prof? Dari laporan-laporan di banyak negara itu, sudah diteriti bahwa kasus yang tertua itu 16 tahun. Jadi, tidak ada yang lebih dari 16 tahun. Dan ternyata kebanyakan itu di bawah 10 tahun. Bahkan Inggris mengatakan bahwa itu lebih banyak pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi, memang kelihatannya penyakit ini khusus mengenai anak-anak saja. Sampai saat ini, datanya. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan nomor tiga tentang tata laksana awal apa yang diberikan pada anak dengan penyakit ini agar tidak semakin memburuk. Boleh dari Prof. Atau mungkin tambahan nanti dari jurubicara Kemenkes. Kami pergilahkan, Prof. Terlebih dahulu, Prof. Baik, tata laksana awalnya saya kira dari IDAI sudah membuat protokol untuk tata laksana ini di tingkat masing-masing. Kami bekerja sama juga dengan Kemenkes. Dan sudah dibuat protokol untuk penanganan baik di pasien ke tingkat pertama maupun tingkat lanjutannya. Jadi, sebetulnya untuk tenaga medis sudah disiapkan protokol penanganan pasien ini secara detail dan saya kira juga sudah disebarkan. Baik, Prof. Dr. Nadia atau Dr. Sahril, apakah ada tambahan dari Dr. Nadia atau Dr. Sahril? Silakan. Mungkin Dr. Sahril, Pak. Dr. Sahril. Baik, Dr. Sahril. Tambahan untuk yang nomor tiga tadi, cara laksana. Ya, terima kasih. Saya kira kalian akan bicara masalah yang protokol di rumah sakit ya. Baik. Kalau tadi kita masyarakat mengenal gejala dan tanda supaya kita awas pada walaupun kita tidak terlalu panik dan mendapatkan pertolongan yang tepat. Jadi, kalau ada gejala tadi harus tepat yaitu ke proses mas atau fasilitas pelayanan tersihatan termasuk rumah sakit. Nah, kalau dirujuk ke rumah sakit itu biasanya dengan gejala yang sudah lebih berat. Mungkin dengan kuning tadi di matanya atau di seluruh badannya dengan tanda-tanda laburungan tinggi. Dan insya Allah di rumah sakit yang sudah disampaikan sebagai rumah sakit ujukan sudah menyiapkan protokol penata laksanaan yang sudah disampaikan oleh Prof. Hanifah tadi. Yang mudah-mudahan kalau kita tidak terlambat kita akan selamat pasien ini. Jadi, jangan sampai pasien sudah sampai tidak sadar baru dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Dr. Sahil, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Dan Prof. Hanifah, ini nomor 4 masih dari Mbak Intang keharian Kompas. Bagaimana update pelaporan dari daerah terkait kasus suspect hepatitis akut ini? Bagaimana update penyediaan epidemiologi dari tiga kasus meninggal sebelumnya? Juga adakah kasus baru yang dilaporkan? Mungkin nanti tetap tambahan dari KMNK. Silahkan, Prof. Hanifah. Baik, terima kasih. Mbak Itan untuk pertanyaannya. Jadi, memang kita sudah dapat tiga kasus yang di RSJM datang dalam kondisi sangat berat dan tidak tertolong pada ini. Dan KMNK sudah turun ke RSJM juga untuk melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kasus-kasus ini. Saya kira, tidak pada tempatnya saya yang menyampaikan, saya kira nanti dari KMNK akan menyampaikan hasil investigasi apa saja yang terjadi pada tiga pasien ini. Dan saya kira pada saat ini memang sudah ada laporan-laporan baik dari Jakarta penambahan kasusnya maupun dari luar kota sudah ada laporan-laporan dugaan untuk keadaan penambahan kasusnya. Tetapi, hal ini masih dalam investigasi apakah betul termasuk kriteria hepatitis akut berat seperti yang kita bicarakan ini atau bukan. Jadi, sebenarnya sudah ada laporan tetapi belum diinvestigasi lebih lanjut. Dan tentu akan dalam hari-hari mendatang kita akan dapatkan informasi yang lebih jauh. Terima kasih, Prof. Hanifah. Demikian, Mbak Intan, jawaban-jawaban serat teknis maupun serat tata laksana dari Narasumber Kepita. Dan, Prof. Hanifah, kami melanjutkan ke pertanyaan dari Pak Hendro dari berita1.com. Nomor satu, bagaimana kisah awal tiga anak yang menderita hepatitis akut lalu meninggal? Itu, Prof. Baik. Terima kasih, Pak Busroni. Terima kasih, Pak Hendro untuk pertanyaan dari berita1. Jadi, mengenai pasien ini saya tidak bisa bercerita terlalu banyak karena satu, ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh beritakan untuk masyarakat karena ada hal-hal yang menjadi menjadi haknya rumah sakit ya, Direktur Rumah Sakit dan KMNKES untuk menyampaikannya. Tetapi, dapat saya sampaikan bahwa tiga pasien ini datang dalam kondisi yang berat dan datang rujukan semuanya rujukan dari rumah sakit di Jakarta dan kita sudah mencoba merawatnya di ICU dan tidak tertolong karena kondisi pada saat datangnya sangat-sangat keren. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Kemudian, ini barangkali yang nomor tiga saja kita sebutkan apa saja langkah-langkah pemerintah untuk mengatasinya. mungkin dari narasumber KMNKES, Bu Siti, Nadia, silakan. Terima kasih, Pak Busro, ini teman-teman media mungkin melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hanifa. Pertama, mengenai investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada tiga kasus ini. Jadi, yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifa adalah kondisi stadium lanjut. Jadi, memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Ketiga kasus ini usianya dua tahun, delapan tahun, dan sebelas tahun. Yang dua tahun itu belum mendapatkan vaksinasi. Yang usia delapan tahun baru mendapatkan vaksinasi satu kali dan yang sebelas tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya, COVID negatif. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, satu kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya. Jadi, ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi. Tetapi, baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi. Karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Tapi, kalau kita melihat faktor-faktor resiko lainnya dari hasil PE, tidak ditemukan riwayat anggota keluarga lain yang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya. Dan, setelah yang bersangkutan juga ataupun ketiga anak tersebut yang menderita hepatitis juga tidak ada anggota keluarga lain yang memiliki gejala yang sama. Keluhan utama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hanifa adalah keluhan dari saluran cerna yaitu sebelum kuning dan dibawa ke rumah sakit ketika pasien mengalami keluhan mual, muntah, dan diari yang hebat. Mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah, tadi Prof. Hanifa juga sudah menjelaskan ya Mas Hendro bahwa selain surat kewaspadaan yang kita kirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota oleh karena itu semua kasus yang terkait dengan adanya sindrom kuning tadi dilaporkan dan memang ada penambahan jumlah kasus yang seperti tadi disampaikan tetapi ini kembali lagi belum kasus yang confirm ya karena ada pemerisaan yang harus kita lakukan dengan pemerisaan genom sequencing untuk mengetahui secara pasti dia bukan merupakan hepatitis A dan E yang seperti tadi disampaikan. Selain itu tadi penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan rumah sakit untuk penanganan kasus hepatitis akut yang berat seperti rumah sakit Sulianti Saroso termasuk juga pemerisaan laboratoriumnya untuk menegakkan diagnosis pasti terkait penyebab hepatitis akut berat ini bukan dikarenakan oleh hepatitis A dan sampai dengan E tadi. Yang lain tentunya kita mengupdate juga mengenai tata laksana seperti yang disampaikan Prof. Hanifah bersama organisasi profesi khususnya IDAI. Demikian Pak Busroni. Baik, Dr. Nadia terima kasih atas tambahan penjelasannya untuk kita semua dan teman-teman jurnalis. Baik, Bapak-Ibu sekalian pidanya untuk diskusi dengan para nasional sumber akan kami sudahi tapi kami mohon berkenan Prof. Muhajir Effendi Menko PMK untuk berkenan menyampaikan statement bagaimana kepada masyarakat supaya waspada terhadap hepatitis ini. Kami persilahkan Prof. Muhajir. Terima kasih. Saya sebetulnya ini kan pendengar informal saja ini. Ingin dengar penjelasan dari Bu Nadia dari Prof. Hanifah karena memang saya menangkap di medsos sudah mulai berseliru berita-berita hoax sekaikan dengan vaksinasi untuk anak ini kalau nanti tidak segera di maintain ini bisa menjadi utraproduktif untuk kita itu saja dan saya tadi malam juga sudah kotak-kotakan dengan Pak Mengges saya sangat percaya bahwa Kementerian Kesehatan telah sigap untuk mengambil langkah-langkah upaya preventif maupun kuratif terhadap pejala hepatitis akut ini dan ini sudah menjadi persoalan global karena sudah terjadi di beberapa negara terutama negara maju dan kalau sudah terjadi di negara maju itu karena negara maju sudah memiliki instrumen yang sangat canggih untuk mendeteksi setiap kehadiran penyakit-penyakit asing seperti ini artinya bukan berarti kalau negara maju sudah mendeklir ada penyakit ini berarti kalau negara berkembang belum buat pernyataan itu berarti tidak ada di sana saya yakin itu dan kalau kita kemudian sikap merespon ini menunjukkan bahwa kita sudah cukup maju di dalam penanganan dan tata kelola kesehatan masyarakat kita dan saya menggarisbawahi tadi pesan supaya rekan-rekan wartawan untuk membantu menggenjarkan informasi dari Kementerian Kesehatan yang saya kira sudah sangat clear dari Profesor Hanifah tadi dan juga dari Dr. Sahril tadi mohon itu segera disampaikan dan saya rasa kita tidak ada jeleknya kalau lebih offensive jadi tidak menunggu tapi proaktif melakukan penyisiran agak besar-besaran di setiap daerah untuk memastikan bahwa memang hepatitis akut ini belum menyebar kemana-mana kalau TSND-nya sudah menyebar juga bisa terdeteksi sejak dini dan segera bisa diatasi terima kasih Pak Busroni Bu Nadia Pak Hanifah Pak Syahrir dan yang lain atas diizinkannya saya bergabung dalam pertemuan yang sangat penting ini baik Pak Pak Haji terima kasih banyak dan terima kasih atas penguatan-penguatan buat kita semua dari sektor pemerintah dan juga harapan kami semua masyarakat ikut terlibat aktif dalam hal penanganan hepatitis ini di Indonesia Baik Bapak Ibu sekalian sebelum menutup kami berikan kesempatan kepada Prof. Hanifah untuk memberikan closing statement untuk kita semua terkait dengan update perkembangan kasus hepatitis akut di Indonesia Prof. Hanifah kami persilahkan Baik terima kasih Pak Busroni jadi untuk teman-teman wartawan saya kira pesannya sudah jelas mohon dibantu untuk memberikan informasi kepada semua masyarakat mengenai hal ini dan kepada para orang tua saya ingin pesankan bahwa waspada saja tapi jangan panik karena panik tidak akan menolong kita tapi waspada waspada adalah menjaga kalau anak kita sakit terutama ada gejala saluran cerna seperti mual muntah biare sakit perut dengan demam ringan hati-hati ini bisa mengarah kepada hal yang lebih berat bukan berarti pasti tetapi bisa mengarah ke lebih berat karena itu mintalah pertolongan tenaga medis ke fasyon kes terdekat ke puskes mas rumah sakit terdekat untuk bisa diinteliti oleh dokter untuk bisa dibantu apakah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak sehingga kita bisa dengan bersama-sama menemukan kasus ini sedini mungkin dengan demikian kita punya banyak waktu untuk bisa menolong anak-anak kita se-Indonesia saya kira itu pesannya walaupun ada kasus yang bertanggung banyak kementerian kesehatan berseru jajarannya pembintah dalam hal ini juga para ahli semua sudah dikerahkan untuk bisa membantu masalah ini kita pecahkan bersama-sama itu saja pesan saya Pak Musroni terima kasih terima kasih Prof. Hanifah dan Bapak-Ibu sekalian yang ada di link zoom ini maupun yang ada di youtube kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua dalam press conference untuk update di Indonesia Bapak-Ibu khususnya teman-teman media kami akan melengkapi informasi ini melalui rilis resmi dari kemudian kesehatan yang akan kami bagikan kepada teman-teman baik di kanal-kanal media sosial maupun kami kirimkan langsung kepada WhatsApp Bapak-Ibu sekalian setelah agenda ini selesai kami ucapkan terima kasih terutama kepada Prof. Mbahjir kemudian Prof. Oswari dan juga Ibu Nadia Dr. Nadia dan juga Dr. Saharil atas informasi dan update yang telah disampaikan kepada kita semua harapan kami teman-teman jurnalis bersama-sama dengan pemerintah bersama-sama untuk menyampaikan ini kepada masyarakat dan kami akhiri press conference pada siang hari ini dengan mengucapkan minal aydin wal-faisin mohon maaf laik batin atas hilaf dan salahnya kami dari Kementerian Kesehatan Busroni berkomunikasi menutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Menko